Intro Hai Bumilirsa, bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Luar biasa sekali ini pemirsa pasti sudah sangat mempersiapkan diri untuk bertemu lagi di acara ini Seperti para tamu-tamu kita yang telah hadir Tapi kita lihat pemirsa yang di rumah juga antusiasmenya Terasa sekali loh ke studio untuk langsung bertemu dengan motivator kesayangan kita Siapa lagi kalau bukan, Ca Lonto Selamat malam, terima kasih Apa kabarnya? Ini ditanya ini lempar sono, sono tanya lempar sana-sana Ini makanya anda ini lempar badan Menurut kamu besar bahasa Indonesia Pak yakin kita mau bahas lempar badan Emang itu ada di KBBI Nah menurut KBBI arti dari Kamus besar bahasa Indonesia Arti dari lempar badan itu tidak ada Itu kenapa yang dibahas pak? Ini aneh Bapak yang aneh kalau gitu Masa nggak ada dibahas Maksudnya begini Tidak ada di kamus besar bahasa Indonesia Tapi ada padananya Lempar badan itu sama dengan buang badan Nah kalau buang badan baru ada itu Tapi ini bukan arti kata sebenarnya Buang membuang badan-badan buka Dapet badan baru gitu pak dibuang gitu Dapet badan yang baru yang itu dibuang Anda pikir ini casing handphone Lempar tanggung jawab, lempar tanggung jawab Loh lempar tanggung jawab itu kalau lemparnya nggak terlalu jauh Terus ditanya dia mau ngomong Lempar tanggung Terus ditanya kok aneh Terus dia jawab Pak bisa nggak Pak hidup Bapaknya sederhana aja Pak biasa aja biasa Jangan terlalu bikin rumit pak Sederhana aja sebenarnya Ciri-ciri orang yang suka lempar badan Yang pertama suka memutar balikan fakta Contohnya gimana pak? Contoh sederhana Misalnya ada seorang karyawan melakukan kesalahan Saya bosnya Terserah misalnya saya laporan ke bos nih Saya beri laporan Dicek ada kesalahan Ini kayaknya ada kesalahan Coba lihat Nih coba lihat bonnya Bu Ini bukan punya saya Tadi punya saya Sama aja pak kita juga nggak tahu pak Wih anda nggak tahu saya yang bikin laporan Saya tahu laporan saya yang mana Kan nggak kelihatan Cak Loh Pura-pura Menurut anda ada kesalahan nggak itu Ini contoh sederhana Orang yang suka lempar badan Memutar balikan fakta Ini laporan kan berubah fakta Ini saya putar balik Ini orang yang Putar balik Karena nggak bisa baca Nah itu contoh sederhana Nah katanya tadi pengen yang sederhana Gitu Ya Salah kan tuh Kan tugas bapak motivator Memotivasi kita menjelaskan Kenapa harus kita yang jelasin Saya itu bukan orang yang suka A, B, C, D, E Tahu pak? Nyuapin, nyuapin Jangan diberi ikannya Diberi? Berikanlah kailnya Supaya? Kalau anda memberi ikannya Ikan dimakan tapi selesai Dia nggak bisa makan lagi Tapi kalau anda memberi kailnya Nah kailnya kan bisa dijual Buat beli ikan Ada usaha Artinya bukan hanya memberi Tapi ada usaha dari yang diberi Orang udah mau bener Sudah mau bener Sudah dibialkin lagi Orang yang suka lempar badan itu Suka jual nama orang Oh jadi kayak Kayak tadi kan Tuh tadi tuh Pepi tuh gitu Kayak gitu pak Itu lempar-lemparan namanya Itu maksudnya jual nama orang? Kalau misalnya ini pinjem-pinjem duit nama orang Tapi misalnya Eh disuruh apa calontong? Disuruh calontong gitu Jadi ngejual nama bapak gitu pak Salah aja Enggak Saya nggak merasa dijual Gini loh Anda ini susah banget Biasanya menjual nama orang itu dalam bentuk kartu Misalnya ya pepi Iya Jual alamat Nomor handphone Ini satu box itu Yang biasa ya 25 rata-rata Kartu nama pak itu Kartu nama nama Kalau pesennya banyak bisa lebih murah Pak kalau yang 60 ribu itu di embos nggak ya pak? Enggak itu ada bling-blingnya Kartu nama tuh jual nama orang melalui kartu Ya itu kartu nama bukan jual nama Jual kartu nama Ada namanya nggak? Ada Lah iya Kalau hanya kartunya aja nggak ada namanya dijual aku nggak? Jual kartu Jual kartu Ada kosongan dijual aku nggak? Enggak Ada namanya baru Itu orang Oke berarti tadi ciri-ciri orang yang suka lempar badan Tapi kalau ciri-ciri orang yang suka lempar jawaban Biasanya kayak gimana pak? Ah itu orang yang kurang pengalaman Kurang wawasan Oh dan kurang bisa ngontrol emosi ya Biasanya orang yang misteri Ada nggak metode nya pak yang bisa ngontrol emosi? Ada tete Enggak dong Enggak dong Enggak Enggak Iya makanya Memang Hidup itu jangan terbiasa sama sesuatu yang udah biasa terjadi Karena hidup itu Mungkin nih pas tuh Membosani Ah 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 Karena Apa sih tadi sih? Hidup adalah misteri Ayah aku mau ngomong itu kayaknya Syukur Iya karena hidup itu penuh dengan misteri Dan kita akan sama-sama kuat di kata Misteri Abang tenang ya Tenang 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 Ini biasanya quiz-quiz ini adalah arena yang tepat untuk saling nempar badan Biasanya suka tuduh-tuduhan Tering terjadi di kota-kota besar Dan untuk pemirsa yang ada di rumah juga Kalau misalkan pemirsa ingin mendapatkan hadiah yang luar biasa Kita sudah menyiapkan Ya Bagi anak pemirsa di rumah bisa lihat di Instagram kita At web underscore net Kita upload soalnya juga disitu Jawabannya ada sembilan kotak urut pertama J Sembilan kotak urut pertama J Dan soalnya? Anda tahu Pierce Brosnan Kita adalah aktor yang dikenal memerankan agen rahasia 007 007 Di film Tomorrow Never Die Namanya Titik, titik, titik Kita mengingatkan juga untuk pemirsa yang ada di rumah Kalau pemirsa punya soal untuk TTS Bisa kirimkan ke waktuindonesiabercanda at gmail.com Soal, jawaban dan juga alasan Karena kalau video anda kami tayangkan Anda akan mendapatkan 500 ribu rupiah persembahan dari WIB Kirimnya kemana gitu? Waktuindonesiabercanda at gmail.com Nah mulai sekarang mulai kirim Ditunggu ya Jangan lupa Kita akan langsung panggilkanlah dia Bintang tamu kita Acha Sinaga Jangan lupa 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 Jangan lupa